Bukan sembarangan, sosok Jono, ketua PSHT Jember, anak buahnya hajar polisi hingga terkapar, minta maaf. Kasus pengeroyokan terhadap Aibda Parmato dan empat rekannya anggota Polsek Kaliwates hingga terkapar membuat ketua cabang PSHT Jember, Jono Wasinuddin, menjadi sorotan. Dia menanggapi imbauan polisi yang meminta kepada puluhan anggotanya menyerah atau ditangkap. Kepada awak media, Jono mengaku prihatin sebab anak buahnya tega melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polsek Kaliwates Jember itu. Kami juga memohon maaf. Kita juga siap untuk mencari dan menyerahkan pelakunya selama 1x24 jam, ujarnya saat rapat koordinasi di Mapolres Jember, Senin, 22 Juli 2024. Menurutnya, PSHT Cabang Jember menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Supaya oknum pesilat ini mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya itu, kami sudah bersepakat dan menyerahkan para pelaku itu, kata Jono. Maka bukti-bukti sudah ia serahkan. Kami sudah punya semua buktinya dari CCTV dan lainnya. Bapak Kapolres juga mengharapkan agar kami tidak salah menangkap orang jadi nanti yang kita serahkan itu betul-betul pelakunya, imbuhnya. Ia mengungkapkan pada tanggal 22 Juli 2024 dini hari, ribuan anggota PSHT melakukan konvoy, serangkaian acara pengesahan anggota dari perguruan silat ini dan sudah mengingatkan jangan ada kegiatan di luar dari tatanan yang sudah kami buat, kata Jono. Maka, Jono mengaku akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota PSHT yang melakukan pengeroyokan terhadap polisi ini. Diketahui pria kelahiran Jember, tanggal 4 April tahun 1970 itu menjabat Ketua Cabang PSHT untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Adapun pendidikan pria berumur 54 tahun itu menjadi sorotan setelah kasus pengeroyokan viral di media sosial. Melansir dari situs PDDikti, Jono Wasinuddin ternyata sudah menempuh kuliah sampai jengjang S2. Ia menempuh pendidikan S1 ilmu keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jember yang masuk tahun 2011. Selanjutnya, masih di kampus yang sama Jono mengambil program S2 manajemen di tahun 2013. Terima kasih. Terima kasih.